Intro Terlihat selalu adem ayem, kini berbagai persoalan di sekolah menengah kejuruan negeri 11 Medan akhirnya meledak. Pasca ambruknya pelafon laboratorium di bekas sekolah menengah musik Medan itu yang tak kunjung selesai dan terindikasi korupsi, seluruh siswa sekolah yang beralamat di Jalan Sutomo itu menggelar aksi mogok dan berunjuk rasa di halaman sekolah. Tak tanggung-tanggung, para siswa menuntut agar kepala sekolah Bapak Ramziah Ram segera dicopot setelah dituding tak becus dan tidak mampu menjalankan fungsi jabatannya. Royan, salah satu siswa di SMKN 11 Medan mengungkapkan, desakan itu tercetus karena Ramziah juga dinilai tidak mampu menangani permasalahan di sekolah tersebut. Bahkan, Ramziah Ram terkesan lepas tangan. Selama aksi berlangsung, pihak sekolah sengaja menutup gerbang utama dan melarang wartawan untuk masuk. Masalah yang terjadi bukan sebatas tak mampu menjalankan fungsinya sebagai kepala sekolah. Namun, mereka juga mengungkapkan adanya pengkutipan liar yang dilakukan guru dan ambruknya pelafon ruang auditorium yang kini berimbas tak bisa digunakan karena tak juga direnovasi. Para siswa mengaku, uang yang dikutip tidak tahu kemana arah tujuannya. Serta, belum lagi masalah ruang kelas masih banyak yang rusak. Dan parahnya lagi, ruang auditorium yang menjadi tempat ujian masih tidak bisa dipakai. Padahal ruangan auditorium itu baru saja selesai direnovasi namun tidak bisa dipakai. Dibilang dia, dia ngasih anggaran. Oke, ini lewak aja, lewak aja. Tentara, nggak ada emang di anggaran kami. Pak, gue butuh mel ini di kaburnya, Pak. Paknya itu kan selalu di peserta guru pembimbing. Soalnya murid udah bekerja keras, udah udah capek. Berarti, upaya kerja keras itu nggak ada ininya ya, nggak ditampungan secara sekolah ya. Pak, kami umur, Pak. Royan juga membebetkan sikap sekolah yang mengambil keuntungan hingga 80% dari pekerjaan yang didapat siswa. Jika siswa ngejob di luar, maka sekolah meminta upah 80% dari upah kami siswa. Hal ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Bahkan, para alumni juga kena seperti itu. Para siswa yang juga banyak mengeluh soal kelas yang digabungkan, seperti kelas tari digabungkan dengan kelas musik. Ironisnya, meski sudah diminta untuk diperbaiki, namun hingga kini aspirasi siswa tak juga direalisasikan oleh kepala sekolah. Dan parahnya lagi jika siswa terlambat akan kena SPO. Dari pantauan di lokasi, untuk meredam emosi para siswa yang tetap ngotot agar kepala sekolah segera dicopot, Kapolsek Medan Timur Kompol Wilson Pasaribu terlihat hadir di area sekolah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Meliputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih telah menonton!